Jika Anda berkunjung ke daerah orang tentunya kita harus menghormati dan mentaati peraturan yang berlaku di daerah tersebut, tidak terkecuali saat Anda pergi ke Pulau Kalimantan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar sobat semua tak ketinggalan informasi dan kisah yang menarik dari bumi Kalimantan. Berikut ini, ada beberapa larangan yang wajib kalian patuhi saat berada di Kalimantan. 1. Mendengar suara aneh Jika Anda lagi jalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh yang seakan memanggil-manggil nama kalian, lebih baik tidak usah menjawab karena kemungkinan suara-suara aneh itu berasal dari makhluk gaib, penunggu hutan yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. 2. Meludah sembarangan Di Kalimantan kalau kalian meludah sembarangan dan tidak melihat situasi fun kondisi pada saat itu, maka kalian dianggap tidak menghormati orang lain apalagi kalau orang itu sampai sakit hati dan melakukan tindakan magis, yang dapat menyakiti kita atau bahkan sampai berujung kematian. 3. Bersikap sopan saat berada di tempat sakral Jika Anda sedang berwisata ke tempat-tempat sakral, misalnya ke area pemakaman orang Dayak, kalian harus jaga sikap ketika berkunjung ke sana. Kalian diwajibkan untuk bersikap sopan dan tidak boleh asal nyeletuk di pemakaman, yang juga menjadi tempat keramat bagi penduduk di sana. Jika kalau kalian melanggar, Anda akan harus menerima resikonya misalnya jadi salah satu penghuni makam di sana akan marah. Sebenarnya dimanapun kalian berada tidak boleh melakuin hal itu, apalagi kencing sembarangan. Apalagi, kalian sedang masuk ke dalam hutan Kalimantan tapi juga kalian enggak menggubri selarangan ini dan tetap nekat ninggalin jejak di hutan Kalimantan maka kalian harus siap menanggung resiko. Terima kasih telah menonton!